Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setulara, salam satu obis, salam judar Dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia Ingat senapan angin? Ingat CVA Sodor Berjumlah lagi di Indonesia, Rizky Jambul Admin 1 dan juga Admin 3 di CVA Sodor Oke teman-teman, di video kali ini kita kedatangan unit terbaru Yaitu adalah unit senapan angin Benjamin Meroder Oke mantep baik ini Jenis Benjamin Meroder OD38 juga Namanya Benjamin Meroder ya teman-teman Bukan seperti Meroder Malabar Apalagi Meroder Bumberana Ini real dan juga Ori Benjamin Meroder Mantep banget Oke ini unit terbaru, baru datang, baru jadi di CVA Sodor Oke kita sebelum bahas tentang spek-speknya Kita lihat dulu tes akurasi dari unit senapan angin Benjamin Meroder ini Oke seperti itu, kita lihat dulu untuk video tes akurasi berikut ini Check it out Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam solara, salam solatobi, salam sedar dari CVA Sodor Toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia Ingat senapan angin? Ingat CVA Sodor Oke teman-teman, ini dia kita tes akurasi unit yang baru datang Yaitu adalah unit senapan angin Meroder Benjamin OD38 Oke kita lihat dulu untuk tes akurasinya Ini jaraknya kurang lebih jarak 50 meter untuk peluru yang cocok ini paketnya peluru Hercules teman-teman Oke kita lihat dulu untuk tes akurasi berikut ini Mohon maaf kalau teleknya gak ngeblur ya teman-teman Gak kelihatan untuk retikelnya Tapi kita usahakan nanti kita lihat bedikannya yang kena yang mana Seperti itu teman-teman Oke kita lihat dulu untuk tes akurasi berikut ini teman-teman Oke itu anginnya kenceng banget di atas sana teman-teman Oke jadi ini nanti nembaknya agak bersabar sedikit Nunggu anginnya biar agak reda dulu teman-teman Oke udah agak reda Oke selalu saja kita tes akurasinya Oke Mantap sekali Kena teman-teman Satu kali oke sekali Nah itu pas di retikel lagi Powernya ini oke sekali Powernya sampai Wah benar-benar Wah benar-benar Mantap buat berburu babi ini Mantap sekali teman-teman Mantap banget Oke Kena lagi teman-teman Untuk pemasangan peluru juga harus berhati-hati Oke Mantap sekali Sampai jatuh teman-teman Mantap banget Tiga kali oke banget Sampai tembus sampai dalam ya teman-teman Oke Oke kerepul banget Kita cari bedikan yang lain Nah ini yang agak kecil Oke Oke cari yang agak kecil Mantap sekali Kena teman-teman Tambain satu kali lagi Anginnya agak besar banget Kita tunggu dulu teman-teman Tunggu anginnya biar reda Baru kita tembakan Seperti itu ya teman-teman Jadi Jangan terburu-buru Tunggu sampai sabar ya Memang Anginnya Besar banget Teman-teman Oke Oke Udah reda Belum Oke Ini Ngatur kameranya Ini memang agak susah Teman-teman Soalnya Wah Ini tele-nya memang teleskop lama Jadi Ya seperti inilah hasilnya Oke Udah agak reda Tambain satu kali lagi Oke Nyerang pet dikit teman-teman Tambain satu kali lagi Oke Kena teman-teman Mantap banget Ini Udah lulus Tes akurasinya Oke Nah Ini dia unitnya Benjamin Meroder OD38 Mantap banget Akurasinya Oke Dan unitnya pun Ganteng gagas Sekali Nah Ini Akurasinya di pohon yang ini Ya teman-teman Mantap sekali Oke Ini Unitnya Mantap banget Oke Sekarang kita lanjut Bahas tentang Sepek-sepek Dari unit Cenapan angin Benjamin Meroder Berikut Oke teman-teman Mantap banget Untuk tes akurasinya Tadi kita tes langsung Di Luar Ruangan Kita tes Seperti bisa Tes jarak Nembak kapu Mantap banget Oke Jadi tadi jaraknya Kurang lebih 50 meter Pun Oke Sekali Untuk unit Cenapan angin Benjamin Meroder Ini teman-teman Oke Sekali Oke Sekarang kita Bahas selarasnya dulu Bedanya dengan Meroder Bumbar Atau Meroder Malabar Itu adalah Dari segi Larasnya Teman-teman Oke Untuk Benjamin Meroder Larasnya ini Menggunakan Laras Standar CV Asodar Laras Pilihan Juga Oke Mantap banget Jadi Ini bukan Laras Asal-asalan Tapi kita Juga Pilih Larasnya Mana yang Bagus Mana yang Tidak Bagus Kita Gak Berani Seperti itu Teman-teman Jadi Ini Larasnya Pilihan Laras Standar CV Asodar Untuk Jarak Idealnya 40-50 Meter Oke Seperti itu Ya teman-teman Memang Untuk Tabung OD38 Seperti ini Untuk Jarak Long Range Jarak 70 Meter Lebih Itu Kurang Cocok Teman-teman Jadi Cocoknya Ini Jaraknya 40-50 Meter Soalnya Memang Tabung OD38 Ini Ciri khas Itu Buat Big Game Teman-teman Soalnya Powernya Ini Oke Sekali Jadi Ini Senapan Angin Benjamin Meroder Ini Speknya Memang Spek Untuk Big Game Nembak Baby Nembak Yang Besar-besar Meskipun Kaliber Larasia Ini Menggunakan Kaliber 4,5 Millimeter Bahannya Dari Bahan BC Simples OD13 Alur 12 Padangnya Kurang Lebih 60 Sentimeter Mantap Untuk Peluru Yang Cocok Ini Pelurunya Hercules Jadi Selain Hercules Kurang Cocok Cocoknya Hercules Terus Jangan Dikuntang Ganti Pakai Peluru Peluru Lainnya Jadi Cocoknya Hercules Hercules Stero Jangan Dikanti Pakai GPS Atau Kanan Atau Yang Lain Lain Nanti Terjadi Ngaca Teman Teman Makanya Kenapa Cocoknya Peluru Hercules Soalnya Ada Pengerajin Itu Kan Dites Pakai Hercules Cocoknya Hercules Sampai Sini Kita Tes Lagi Sebelum Kita Pasarkan Kita Tes Dulu Nah Kalau Udah Layak Baru Kita Jual Jadi Cocoknya Hercules Hercules Jangan Dikuntang Ganti 40 Sampai 50 Meter Groping Rapat Pokoknya Kepala Burung Pipit Jarak 50 Meter Pasti Kena Teman Teman Seperti Itu Oke Diluar Laras Ini Pun Juga Udah Dilapisi Dengan Serobong 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 OD19 Mantep Banget Ini Serobong Agak Kecil Gak Besar Soalnya Kalau Besar Nanti Kelihatan Gimana Kurang Pas Oke Seperti Itu Ya Teman Teman Jadi Malah Senapanya Terlihat Kurang Ganteng Seperti Itu Ini Serobong Pakai Serobong Seperti Dural Udah Terlindungi Larasnya Pokoknya Aman Sekali Tanpa Dekaratan Mantep Kalau Cara Merawat Laras Kalian Yang Pertama Tadi Jangan Digontek Ganti Peluruh Peluruh Lainya Yang Kedua Bisa Dipake Minyak Sayur Atau Oli Dari Depan Sampai Belakang Lalu Ditembakkan Nah Itu Kotoran Kotoran Di Dalam Laras Itu Pasti Akan Keluar Seperti Itu Teman Teman Jadi Untuk Daram Merawatnya Diisi Pake Oli Atau Minyak Sayur Pun Bisa Sekali Pake Yang Bagus Pake WD Nah Itu Pun Pasti Terawat Untuk Laras Dalamnya Biar Awet Kalau Gak Buat Menimbat Biar Ada Kotoran Di Dalam Itu Bisa Keluar Mantep Banget Teman Oke Di Depan Laras Ini Pun Juga Udah Ada Muzzle Atau Penutup Perdam Pengganti Perdam Jadi Nanti Kalian Dapat Bonus Perdam Juga Perdam OD38 Udah Kita Setel Dari Sini Pokoknya Perdam Super Senyap Oke Seperti Itu Teman Teman Jadi Dari Sini Udah Kita Setel Juga Untuk Perdam Tinggal Dikasih Letter Tinggal Dipasih Saja Sampai Sana Tapi Pada Sering Teman Teman Ada Yang Sering Rubah Nah Itu Gimana Kita Juga Tidak Tau Soalnya Ini Udah Kita Tes Juga Dari Sini Kita Setel Semuanya Mungkin Waktu Ada Perjalanannya Di Jalan Itu Kena Goncangan Jadi Perdam Ada Yang Rubah Sedikit Nah Itu Malum Ya Teman Teman Soalnya Kita Biasanya Kirim Keluar Jawa Jadi Memang Ada Yang Longgar Atau Bagaimana Nah Itu Pasti Kita Tangan Kita Kasih Nomor Admin Bagian Service Biar Dikasih Jalan Keluarnya Pasti Kita Tanggung Jawab Yang Penting Asal Kalian Sabar Ya Kita Pasti Respon Seperti Itu Jangan Sampai Menggebu Kita Dijilik Nah Itu Yang Penting Kalian Sabar Pasti Kita Tanggung Jawab 100% Kita Usut Sampai Tuntas Sampai Benar Senap Bisa Bisa Dipakai Yang Penting Kalian Santai Ditenangkan Dulu Pikirannya Memang Barang Mahal Perjalanan Jauh Sampai Sana Ada Bocor Atau Ada Yang Tidak Bisa Ditarik Biasanya Nah Itu Pasti Kita Tangan Pasti Sampai Selesai Kalau Tidak Bisa Di Sana Bisa Dikembalikan Kita Ganti Unitnya Lagi Oke Seperti Soalnya Kita Kasih Garansi Ya Teman Teman Memang Gak Bakal Kita Tinggalin Gak Bakal Kita Blokir Seperti Itu Ya Teman Teman Jadi Pasti Kita Tanggung Jawab 100% Nah Kalau Ada Senapan Angin Dari Sini Kok Kita Tes Akurasinya Ada Gantinya Yang Persis Sama Unit Itu Pasti Kita Ganti Mohon Maaf Kalau Saya Biasanya Gak Bilang Ke Teman Teman Kita Ganti Senapannya Soalnya Ada Yang Kita Tes Akurasi Kok Langsung Kita Ganti Kalau Ada Unit Yang Sama Persis Seperti Itu Teman Memang Biasanya Ada Bedanya Sedikit Nah Tapi Untuk Akurasinya Kita Kasih Terjamin Seperti Itu Teman Teman Jadi Kalau Ada Kerusakan Dikit Nah Itu Kita Gak Berani Kirim Teman Teman Memang Kita Harus Ganti Unit Yang Benar Bagus Benar Benar Sampai Sana Bisa Dipakai Teman Teman Seperti Memang Unitnya Ada Yang Beda Dikit Nah Itu Kita Ganti Teman Teman Soalnya Kalau Kita Ada Sekiranya Ada Bocor Langsung Kalau Ada Unitnya Yang Sama Persis Seperti Ya Kayak Predator Sama Persis Nah Itu Pasti Kita Ganti Unitnya Seperti Itu Teman Jadi Kalau Ada Videonya Mohon Maaf Itu Kelupaan Kami Kelalaian Kami Seperti Itu Soalnya Memang Benar Benar Kirimannya Itu Gak Hanya Satu Dua Kiriman Memang Ada Banyak Teman Teman Sepuluh Lebih Jadi Mohon Maaf Kalau Ada Yang Kelupaan Itu Mohon Maaf Sekali Pasti Kita Kirim Kalau Ada Yang Kekurangan Atau Ada Yang Ketinggalan Seperti Itu Teman Teman Oke Kita Lanjut Lagi Teman Teman Ini Tabung Tabung Ini Pake Tabung OD38 Tabung Bahan Dural Aman Angin Kapasitas Angin Ini Di 2700 2800 PSI Teman Teman Bisa Menghasilkan Berapa Kali Tembak Kalau Tabung D38 Ini Memang Gak Banyak Untuk Jumlah Tembakannya Setelan Full Power Hanya Bisa 20 30 Kali Itu Pun Udah Banyak Biasanya 20 Kalian Seperti Itu 20 30 Kali Itu Pun Udah Banyak Sekali Kalau Setelan Paling Irit Itu Bisa Kalian Bisa Setel Power Pengen Irit Pengen Jadi Kencang Itu Pun Tinggal Tergantung Anda Semuanya Untuk Tabungnya Kapasitas Angin 2700 2800 PSI Jangan Dilebihkan Jangan Sampai Dienolkan Dilebihkan Bisa Tapi Resikonya Ditanggung Anda Sendiri Kita Udah Kasih Tahu Aman Angin Kapasitas Angin 2700 2800 PSI Ya Teman Teman Kalau Dilebihkan Kasian Seal Yang Ada Di Antara Sambungan Cember Dan Sambungan Tabungnya Jadi Gampang Robet Seperti Itu Alasannya Makanya Gak Berani Kasih Lebih Untuk Kapasitas Angin Jadi Memang Diisi Sesuai Amannya Saja 2700 2800 PSI Biar Seal Di Dalam Itu Awet Teman Teman Seperti Itu Jangan Dinolkan Jangan Sampai Dihabiskan Minimal Angin Disisain Di 1000 PSI Atau 1500 PSI Seperti Itu Jadi Kalau Sampai Nol Nah Itu Kesusahan Waktu Anda Misinya Seperti Itu Jadi Nanti Ada Kebocoran Lewat Laras Dari Valop Nah Itu Kalau Angin Sampai Dienolkan Teman Teman Seperti Itu Jadi Minimal Disisain Angin 1000 Atau 1500 PSI Seperti Itu Teman Teman Oke Untuk Pengisian Angin Ini Sudah Menggunakan Mini Kuplar Letaknya Di Depan Sini Sudah Menggunakan Mini Kuplar Jadi Tinggal Dicolokkan Saja Keselang Pompanya Oke Sekali Jadi Kalau Pengen Lihat Tekanan Angin Sambungnya Ini Bisa Lihat Di Manometer Di Sebelah Kanan Sini Yang Pengen Lihat Tekanan Angin Masih Berapa Bisa Lihat Di Manometer Ada Di Sebelah Kanan Sini Oke Jadi Manometer Ada Di Sambungan Antara Tabung Dan Juga Chamber Ini Letaknya Di Sebelah Kanan Sini Kalau Pengisian Angin Ada Di Depan Sini Mantap Oke Untuk Chamber Ini Chamber Menggunakan Chamber Bahan Dural Seri 6 Pembuatan Semi CNC Luarnya Ini Menggunakan Mesin CNC Semuanya Teman Teman Ini Pake Mesin CNC Semuanya Untuk Pembuatan Luarnya Kalau Pembuatan Dalam Masih Bahan Dural Atau Baja Jadi Pembuatan Masih Manual Pake Tangan Seperti Itu Teman Oke Untuk Chamber Ini Pun Juga Udah Bisa Pake Magajin Dan Juga Bisa Pake Single Shoot Mantep Banget Ini Di Tengah Tengah Sini Ada Pengisian Magajin Dan Juga Bisa Single Shoot Juga Mantep Banget Oke Untuk Tarikannya Teman Teman Tarikannya Aduh Maaf Ini Barang Baru Jadi Memang Agak Ada Yang Seret Sedikit Ini Tarikannya Menggunakan Tarikan Seed Lever Mantep Banget Oke Untuk Cancel Kokang Ada Di Sebelah Kiri Teman Cancel Kokang Ada Di Sebelah Kiri Untuk Triggernya Ini Menggunakan Trigger Klasik Sudah Ada Safety Triggernya Juga Mantep Sekali Teman Teman Jadi Ada Dua Safety Bisa Pake Cancel Kokang Bisa Juga Pake Ini Dia Safety Trigger Mantep Oke Untuk Setelan Power Ada Di Belakang Sini Kalian Kalau Pengen Full Power Pengen Besar Power Tinggal Putar Ke Kanan Kalau Pengen Power Agak Slow Biar Agak Irit Diputer Saja Ke Sebelah Kiri Teman Teman Ini Pairnya Keras Banget Teman Jadi Pair Bagus Buat Big Game Pun Cocok Sekali Meskipun Kalian Ber 4,5 Kalau Kena Area Fatal Seperti Area Mata Hidung Atau Yang Lain Itu Pasti Akan Mati Untuk Sejenis Babi Seperti Itu Teman Teman Jadi Meskipun Kalian Ber 4,5 Tapi Untuk Kena Area Fatal Pasti Akan Mati Teman Teman Oke Untuk Popernya Ini Pake Popernya Klasik Ada Popernya Popernya Hitam Ada Warnanya Coklat Seperti Ini Teman 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 Oke Untuk Sekarang Kita Lanjut Ke Harganya Teman 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 Ini Langsung Kita Ikutkan Promo Masih Bulan Agustus Masih Ikut Promo Merdeka Sale Pokoknya Teman Teman Ini Benjamin Meroder Kita Bandrol Di Harga Rp2.500.000 Sudah Free Angkir Sudah Free Teleskop Dapat Teleskop Basnel Ukuran 39x40 Free Angkir Kecuali Tiga Wilayah Papua NTT Sama Maluku Nanti Untuk Tiga Wilayah Ada Subsidi Angkir Pokoknya Tenang Saja Harganya Rp2.500.000 Sudah Free Angkir Sudah Free Teleskop Tentunya Pun Juga Sama Bonus Bonus Tas Tali Sadang Gantungan Peluru Peluru Tas Magajin Perdam Sama STKS Seperti Itu Untuk Teleskop Kalau Tidak Mau Basnel Bisa Ditukar Tambahkan Disini Ada Teleskop Sepik Ukuran 312 40 Tambah Saja 400.000 Kalau Pengen Teleskop Yang Bagus Lagi Pakai Markul Ukuran 416 X 44 SF Bisa Ditukar Tambah 700.000 Saja Seperti Itu Teman Teman Oke Untuk Cara Pembayarannya Seperti Biasa Pasti Sudah Kenal CPS Sudah Sudah Tahu Cara Pembayarnya Bisa COD Bayar Di Tempat Bisa Juga Transfer Langsung Lunas Lewat Nomor Rekening Yang Ada Disini Sudah Tertera Semuanya Seperti Itu Oke Jadi Bisa Bisa COD Sarca Foto KTP Saja Yang Penting Jangan PHP Kita Ya Teman Teman Memang Benar Benar Kalau Tidak Berani Kirim Foto KTP Bisa Bisa Dide Seikhlasnya Yang Penting Kita Sama Sama Amanah Tidak Kayak Orang Orang Yang Ada Di Luar Sana Udah Foto KTP Sampai Sana Bareng Ya Nah Itu Udah Beberapa Kali Juga Kita Sama Sama Amanah Jaga Kejujuran Kita Semuanya Biar Hidup Anda Tenang Tidak Dikejar Kejar Oleh Orang Orang Yang Ada Disini Juga Teman Teman Jadi Kalian Hidupnya Tenang Dengan Kejujuran Anda Semuanya Yang Penting Kita Sama Sama Amanah Kita Kerja Ya Kerja Beneran Kita Ada Garansi Tenang Saja Akurasi Ada Garansi Dua Minggu Garansi Tabung Dua Bulan Berlaku Untuk Senapan Kalau Udah Sampai Seperti Itu Oke Udah Semuanya Udah Lihat Tes Akurasi Udah Lihat Speknya Juga Pokoknya Jangan Lupa Diklik Tombol Subscribe Dan Klik Tombol Lonceng Biar Tidak Ketinggalan Untuk Giveaway Menarik Yang Ada Di CV Semakin Banyak Kalian Komen Semakin Gede Yang Kami Berikan Oke Jadi Pengumuman Giveaway Lagi Yang Kemaren Atas Nama Siapa Kemaren Untuk Undianya Mohon Maaf Tidak Ada Menghubungi Udah Tiga Jam Lebih Jadi Kita Undi Lagi Minggu Depan Teman Teman Seperti Itu Ya Jadi Kemaren Undianya Hangus Gak Ada Yang Balas Gak Ada Yang WA Ke Saya Jadi Undianya Hangus Yang Kemaren Dapat Mohon Maaf Nah Udah Hangus Gak Bisa Diambil Lagi Seperti Itu Teman Teman Jadi Dihidupkan Tombol Loncengnya Biar Gak Ketinggalan Info Undian Giveaway Oke Terima Kasih Kita Akhiri Dulu Perjumpaan Kita Di Video Kali Pokoknya Jangan Lupa Di Subscribe Oke Saya Arsy Jamul Pamit Undur Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam 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 Cedor Dari CVA Sudar Toko Senapan Angin Terbesar Kedua Di Indonesia Ingat Senapan Angin Ingat CVA Sudar